Halo teman-teman sobat Indonesia belajar, selamat datang kembali di sesi Q&A edisi Desember 2020. Perkenalkan nama saya Budi, saya adalah founder dan primary contributor untuk channel YouTube Indonesia belajar. Yuk kita mulai sesi Q&A kita. Oh ya teman-teman sebelum saya mulai menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan, saya akan coba berikan beberapa updates terkait channel Indonesia belajar ini. Updates pertama terkait sesi podcast. Untuk sesi podcast kita sempat kedatangan tamu agung yaitu Pak Ono Wepurbo. Saya pribadi termasuk pengagum beliau sejak masih kuliah di Jogja dulu. Bagi saya Pak Ono adalah sosok panutan. Dedikasinya dalam mencerdaskan bangsa ini di bidang IT tidak perlu diragukan lagi. Bagi kalian yang belum sempat menyimak sesi podcast ini, saya sangat menyarankan untuk menyimaknya. Bintang tamu berikutnya adalah Mas Sigit Dewanto. Mas Sigit adalah seorang Python developer dengan 7 tahun pengalaman profesional di bidang web scrapping. Dalam sesi podcast ini, Mas Sigit banyak berbagi informasi berharga seputar web scrapping. Lalu bintang tamu berikutnya adalah Mas Fauzan Emmerling. Mas Fauzan adalah seorang mobile product engineering lead untuk Gojek dengan 15 tahun pengalaman profesional di bidang software engineering. Dalam sesi podcast ini, Mas Fauzan banyak berbagi seputar hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan untuk dapat terjun dan berkarir di bidang software engineering. Oh iya teman-teman, di awal tahun 2021 mendatang, podcast Indonesia Belajar bakal kedatangan tamu agung lain. Penasaran kan? Makanya stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Update kedua terkait seri belajar probabilitas. Materi yang disampaikan dalam playlist ini juga merupakan materi ajar yang saya gunakan untuk mengajar di kelas statistika di kampus. Sejauh ini sudah terdapat 5 video dalam seri pembelajaran probabilitas. Dan kami akan menambahkan setidaknya 3 topik bahasan lain sebelum selanjutnya melangkah ke seri pembelajaran statistika inferensi. Update ketiga terkait playlist OpenSUSE. Ini merupakan playlist yang kami dedikasikan untuk mendokumentasikan perjalanan kami dalam mengadopsi OpenSUSE sebagai distro linux utama kami di tahun 2021 mendatang. Oh iya, bagi yang belum mengetahui, sepanjang tahun 2020 ini, kami sepenuhnya mengandalkan SOLUS sebagai distro linux utama kami dalam memproduksi semua video pembelajaran di channel Indonesia Belajar ini. Dan sejauh ini, menurut kami SOLUS adalah rolling rilis distro yang rock solid. Kami tidak pernah mengalami permasalahan teknis apapun selama menggunakan SOLUS. Update keempat terkait sharing perangkat audio yang kami gunakan. Sejauh ini kami cukup sering menerima pertanyaan seputar perangkat audio apa saja yang kami gunakan sejauh ini untuk memproduksi video-video pembelajaran dan juga CC Podcast. Oleh karenanya, kami putuskan untuk membuatkan satu video khusus untuk menjawab pertanyaan ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang memang sedang berencana untuk berbagi pengetahuan melalui video pembelajaran ataupun podcast. Update kelima terkait Saweria. Sekadar informasi bagi teman-teman yang menerima manfaat dari video pembelajaran yang kami hasilkan dan ingin mentraktir kami, teman-teman bisa memanfaatkan Saweria. Link juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Untuk bulan Desember ini, kami menerima traktiran dari Lilik Siddhartha. Terima kasih untuk traktirannya. Selain itu, kami juga menerima bingkisan kopi 7 dari Kang Andi Mimin Hidayat. Atur nuun Kang Andi untuk kopi 7-nya. Kopi 7 memang joss aroma dan rasanya. Oh iya, buat teman-teman yang penasaran dengan packaging dari kopi 7, nah ini lebih kurang seperti ini teman-teman packaging-nya. Packaging-nya sangat rapi sekali dan kopi 7 juga menawarkan banyak varian. Varian-nya itu mulai dari kopi yang soft sampai dengan kopi yang super strong. Dan juga bentuk kopinya itu ada macam-macam nih teman-teman. Ada yang bubuk, ada yang saset, dan juga ada yang biji. Kalau bagi saya pribadi, karena saya benar-benar pecinta kopi, saya menyukai yang biji. Jadi sebelum saya menyeduh kopinya, saya akan giling dulu bijinya ya, dengan alat penggiling manual. Dan kebetulan alat penggilingnya juga saya beli dari kopi 7. Lalu setelah biji kopinya digiling, baru saya seduh dengan air panas. Wah rasanya nikmat banget dan joss banget. Nah bagi kalian yang penasaran dengan kopi 7, kami akan sertakan link untuk menuju sosial media dari kopi 7 ini pada deskripsi video. Oh iya teman-teman, selain mengirimkan kopi 7, Kang Andi Mimin Hidayat juga mengirimkan ini ke saya. Ini komik yang menurut saya sangat menarik sekali. Judulnya adalah Riba Bukan Opsi. Nah ada beberapa hal yang menarik dari komik ini. Salah satunya adalah pesan untuk menahan diri ketika kita memiliki keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi intinya sih kita diingatkan kembali untuk tidak tergesa-gesa dalam membeli sesuatu atau memiliki sesuatu yang pada akhirnya malah menggiring kita ke jerat utang. Ya terutama sekali utang pada retlenir ataupun utang pada lembaga-lembaga lain yang bunganya lumayan tinggi. Yang ujung-ujungnya malah membawa petaka dalam hidup kita. Nah komik ini bisa kalian dapatkan secara gratis sebagai bonus dari pembelian kopi 7. Updates terakhir terkait Discord Server Kami mengundang teman-teman semuanya untuk bergabung dalam Discord Server Indonesia Belajar. Harapannya ini bisa dimanfaatkan bagi teman-teman untuk berdiskusi berbagai topik terkait IT dan ilmu komputer. Link untuk bergabung juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Ayo bergabung teman-teman dan ramaikan Discord Server ini. Oh iya, ajak juga teman-teman yang lain untuk belajar dan berdiskusi bersama di Discord Server Indonesia Belajar. Nah itu tadi 6 updates yang bisa saya sampaikan terkait channel Indonesia Belajar. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang pernah teman-teman ajukan sebelumnya untuk sesi Q&A edisi Desember 2020 ini. Pertanyaan pertama diajukan oleh Nastar Cookies. Semoga di tahun 2021 edisi Machine Learning dan Deep Learning muncul. Terima kasih untuk request-nya. Kebetulan di tahun 2021 mendatang, kami memang berencana untuk memulai playlist khusus yang membahas pengenalan Machine Learning di Python dengan memanfaatkan Scikit-Learn. Materi yang sama juga akan saya gunakan sebagai materi praktikum Machine Learning di kampus. Pertanyaan kedua diajukan oleh Ahmad Hawari. Tolong bahas mungkin tutorial gaming di Linux dengan Steam Play atau Lutris. Terima kasih untuk request-nya. Kebetulan saya bukan seorang gamer. Tapi memang saat ini ada perkembangan yang cukup signifikan untuk gaming di Linux. Mungkin saya akan coba buatkan satu playlist khusus yang membahas beberapa game yang bisa dimainkan di Linux. Dan harapannya ini dapat menarik minat lebih banyak orang untuk mulai mencoba mengadopsi Linux. Pertanyaan ketiga diajukan oleh Fajar Yudhoyono. Wah, nggak kerasa sudah Desember. Dari Januari ke Desember tahun ini terasa kayak mengedipkan mata. Wah, setuju sekali saya. Oh iya pak, saya mau minta buku rekomendasi buat asupan seputar data dan programming dong. Soalnya susah buat nyari referensi di toko sekitaran. Terima kasih untuk pertanyaannya. Berikut adalah beberapa buku yang bisa saya rekomendasikan. Di sini akan saya bagi menjadi dua bagian ya. Bagian yang pertama adalah buku terkait pemerograman dalam hal ini adalah pemerograman Python. Buku pertama yang bisa saya rekomendasikan adalah Learn Python the Hard Way, tulisannya Z. Shaw. Nah, dalam buku Learning Python the Hard Way ini banyak sekali tersedia contoh kasus ataupun latihan soal yang bisa membantu teman-teman dalam mempelajari pemerograman khususnya pemerograman Python. Contoh kasus yang diberikan pun dimulai dari contoh kasus yang sangat sederhana sekali. Jadi harapannya benar-benar bisa membantu bagi seorang pemula yang memulai belajar Python Programming. Lalu buku pemerograman kedua yang bisa saya rekomendasikan adalah Growing Algorithms yang ditulis oleh Aditya Bargawa. Nah, buku ini sangat menarik bagi saya karena dalam buku ini banyak sekali menyampaikan konsep terkait algoritma dan struktur data khususnya dengan implementasi dalam bahasa pemerograman Python. Dan menurut saya setiap contoh kasus yang dibawakan juga sangat menarik dan sangat unik sekali. Lalu buku ketiga yang bisa saya rekomendasikan terkait pemerograman Python adalah Automate the Boring Stuff with Python. Nah, buku ini ditulis oleh L. Swigart. Buku ini termasuk buku yang sangat-sangat menarik sekali kalau menurut saya. Buku ini banyak sekali menghadirkan studi kasus atau contoh kasus yang akan mengantarkan kita atau mengarahkan kita untuk mengotomatisasi banyak hal dengan menggunakan Python Scripting. Terutama sekali hal-hal yang sifatnya membosankan kalau kita lakukan secara manual. Nah, itu tadi ketiga buku pemerograman Python yang bisa saya rekomendasikan. Lalu terkait buku untuk bidang data, di sini saya akan bagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama adalah terkait bidang ilmu statistika. Nah, buku yang bisa saya rekomendasikan adalah Elementary Statistics, Picturing the World, tulisannya Ron Larson. Buku ini juga lah yang saya gunakan untuk mengajar di kelas dan juga dalam membangun materi pembelajaran terkait statistika di channel Indonesia Belajar ini. Lalu buku kedua terkait bidang data engineering dan data science. Di sini saya sangat merekomendasikan sekali untuk membaca buku Python for Data Analysis yang ditulis oleh Wes McKinney. Nah, bagi teman-teman yang belum mengenal siapa itu Wes McKinney, Wes McKinney adalah orang atau tokoh yang membangun atau yang menginisiasi projek Python pandas. Melalui buku Python for Data Analysis ini, Wes McKinney banyak sekali memperkenalkan beberapa konsep dan juga teknik yang banyak dibutuhkan dalam bidang data engineering maupun data science dan beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Python pandas. Lalu rekomendasi ketiga adalah terkait bidang visualisasi data. Nah, di sini saya bisa merekomendasikan dua buku yang keduanya ditulis oleh Nathan Yao. Buku yang pertama adalah Data Points dan buku yang kedua adalah Visualize This. Nah, sebenarnya Visualize This merupakan buku pertama yang ditulis oleh Nathan Yao dan Data Points merupakan buku keduanya. Tetapi di sini saya sangat merekomendasikan untuk membaca buku keduanya dulu yaitu Data Points baru setelah itu membaca buku Visualize This. Nah, itu tadi buku-buku yang bisa saya rekomendasikan. Nggak perlu khawatir karena link untuk menuju setiap buku tersebut akan saya sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Pertanyaan keempat diajukan oleh Imam Akbar Mutakin. Bang, gimana tipsnya belajar statistika supaya semangat belajarnya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagi saya pribadi, statistika bisa jadi sangat membosankan bila kita berfokus pada menghitung cepat dan tepat. Fokus dalam belajar statistika sebaiknya diarahkan pada bagaimana kita bisa memanfaatkan berbagai teknik atau alat ukur dalam bidang statistika untuk dapat memahami data yang kita miliki. Karena pada dasarnya, statistika itu merupakan bidang ilmu yang lahir dari proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi terhadap data. Nah, perlu saya ingatkan juga bahwa statistika merupakan fondasi untuk bidang data sains dan juga machine learning. Melalui channel Indonesia Belajar, kami juga menawarkan seri pembelajaran statistika dasar dan juga probabilitas. Harapannya ini bisa membantu banyak orang dalam mempelajari statistika. Pertanyaan kelima diajukan oleh Anonsek666. Ingin bertanya bang, bagaimana cara kita melatih pola pikir kita supaya out of the box atau minimal melatih algoritma kita untuk berpikir sistematis dalam konteks programming? Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Berdasarkan pengalaman saya selama mengajar programming di kampus sejak tahun 2005, saya mendapati bahwa langkah terbaik untuk membentuk logika pemrograman adalah dengan mengerjakan soal-soal latihan pemrograman. Sebenarnya saya cukup sedih nih, karena akhir-akhir ini, saya makin sering menemui mahasiswa dan pelajar SMK yang menanyakan jawaban dari soal latihan pemrograman di forum dan juga komunitas programming. Padahal sebenarnya latihan soal pemrograman tersebut dimaksudkan untuk membentuk logika pemrograman. Nah, kalau jawaban dari latihan tersebut diperoleh dari forum, berarti mahasiswa atau pelajar tersebut kehilangan kesempatan untuk melatih dan membentuk logika pemrograman mereka. Padahal, proses pembentukan logika pemrograman ini tidak mudah lho, dan butuh waktu. Logika pemrograman itu tidak terbentuk hanya dengan lulus atau mendapatkan nilai A dari mata kuliah pemrograman. Logika pemrograman ini diperoleh dari proses berlatih. Makanya tidak heran kalau sekarang ini makin banyak ditemui mahasiswa yang lulus dari mata kuliah pemrograman dengan nilai A tetapi tidak memiliki kemampuan dasar pemrograman yang solid. Nah, bagi teman-teman yang memang mau serius untuk berlatih pemrograman, di channel Indonesia Belajar ini, kami juga menawarkan satu playlist khusus yang berisi pembahasan latihan soal pemrograman dari Hekereng. Pertanyaan ke-enam diajukan oleh Aji Kolbu. Ijin bertanya apakah komputer kuantum menggunakan bahasa pemrograman yang sama dengan komputer saat ini? Wah, terima kasih nih untuk pertanyaannya. Teknologi kuantum memiliki konsep dan arsitektur yang sangatlah berbeda dengan teknologi komputasi atau computing yang kita gunakan saat ini. Jujur saja saya pribadi kurang mengikuti perkembangan dari kuantum computing. Jadi mohon maaf bila belum bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Pertanyaan ke-7 diajukan oleh Muhammad Arka Rozi. Pak, cara ngoding otodidak gimana? Mumpung masih sekolah. Terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Wah, ini yang saya salut. Masih sekolah, tapi sudah tumbuh motivasi untuk mempelajari pemrograman. Sekarang ini untuk mempelajari pemrograman secara otodidak bisa dibilang cukup mudah dan murah. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan YouTube. Dalam 5 tahun terakhir ini, saya amati ada banyak bermunculan channel YouTube di Indonesia yang membahas pemrograman. Beberapa memang muncul dan tenggelam. Tetapi juga terdapat beberapa channel yang secara konsisten menawarkan materi pembelajaran pemrograman dengan kualitas yang sangat baik. Di antaranya adalah channel Web Programming Unpass yang dikelola oleh Pasandika Gali. Lalu ada channel Ono Center yang dikelola oleh Pak Ono Web Purbo. Ada channel Cluster Buka yang dikelola oleh Kang Muklis dan juga channel Programming Zaman Now yang dikelola oleh Kang Eko Kurniawan. Oh iya, tentunya termasuk juga channel Indonesia Belajar ini. Kami juga secara konsisten menawarkan materi-materi pembelajaran berkualitas seputar bidang ilmu komputer. Dan untuk pemrograman, kami berfokus pada pemrograman Python. Pertanyaan ke-8 diajukan oleh Perdin Hikari. Apa mau buat tutorial Jango atau Flash? Biar tutorial Python jadi lengkap. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kebetulan untuk saat ini, kami masih berfokus pada pembahasan topik-topik terkait data science dan machine learning. Dan kami sementara ini belum ada rencana untuk membahas topik seputar web programming dengan Python. Pertanyaan ke-9 diajukan oleh Dwi Indra Prasetya. Ijin bertanya kalau ingin mempelajari AI, materi matematika apa yang harus dikuasai dan apakah pelajaran matematika di tingkat SMA sudah mencukupi? Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab dalam sesi podcast seputar Artificial Intelligence atau AI yang menghadirkan Dhani Yogatama sebagai bintang tamu. Dalam sesi podcast tersebut, Dhani sempat memberikan beberapa resources terkait dasar matematika yang dibutuhkan untuk terjun di bidang AI. Kalian bisa cek pada deskripsi video dari podcast tersebut. Pertanyaan ke-10 diajukan oleh Hairu Haisei. Bang kan saya mau belajar cyber security. Apa dulu ya bang yang harus saya pelajari? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kebetulan saya bukan orang yang memiliki latar belakang di bidang cyber security. Tetapi saya memiliki beberapa kenalan yang berkecimpung di bidang ini. Kami akan coba upayakan untuk menghadirkan mereka di salah satu sesi podcast Indonesia Belajar. Jadi mohon kesabarannya ya. Pertanyaan ke-11 diajukan oleh Mawana Cacat. Cara dapat in-term ML atau machine learning atau data science semacamani. Terima kasih untuk pertanyaannya. Unicorn di Indonesia seperti Tokopedia dan Gojek secara rutin membuka kesempatan untuk internship atau magang kerja. Informasi ini bisa dibawa oleh pada halaman website mereka. Hanya saja selama masa pandemik ini nampaknya banyak diantara mereka yang tidak lagi membuka kesempatan internship ini. Kami pribadi menyarankan untuk selalu memantau halaman karir atau jobs yang terdapat pada website mereka. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-12 diajukan oleh Dika Sanjaya. Selamat malam bang, saya ingin bertanya dan sekaligus menyampaikan ide. Semoga dengan ide yang disampaikan ini dapat diterima. Bang, bagaimana alangkah baiknya bila kita buat grup telegram yang bertujuan untuk berdiskusi seputar IT dan sekaligus untuk sharing-sharing lah. Begitu saja mungkin bang, ide dan saran dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih bang sebelumnya. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Kebetulan channel Indonesia Belajar ini sudah memiliki Discord server yang bisa digunakan untuk berdiskusi dan belajar bersama. Ayo silakan teman-teman untuk bergabung. Link untuk bergabung juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Nah, nampaknya setiap poin pertanyaan yang diajukan sudah saya jawab dan semoga memang menjawab. Kami akan coba buat sesi tanya-jawab ini secara rutin di tiap bulannya. Dan semoga ini bisa meningkatkan interaksi kita. Oke teman-teman, kami juga mengucapkan selamat Natal bagi teman-teman yang merayakan Natal dan juga selamat tahun baru bagi kita semua. Apa nih resolusi teman-teman dalam menyambut tahun 2021? Yuk, tuliskan juga resolusi teman-teman pada kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, saya tutup dulu sesi Q&A kita kali ini. Salam Indonesia belajar. Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Terima kasih. Terima kasih.